selamat menikmati tapi kalau dilihat dari kepala kayaknya sudah tua saya akan tanya dengan pemilik dari sapi ini kalau ada pemiliknya super bisa dilihat bagian kaki kemudian bagian teracak pertumbuhannya atau bagian kuku pertumbuhannya bagus seperti ini posturnya tinggi teman-teman jenisnya adalah sapi simental untuk bagian pantat sendiri mungkin tidak terlalu lebar kakinya sangat panjang untuk bagian moncong sendiri ada sedikit warna coklat kemudian kepala tidak bertanduk atau dugul bagian tau ini mungkin tidak terlalu lebar teman-teman karena memang kostumnya tinggi ini adalah contoh sapi betina yang ada di Pasar Iwan Wonolelo Kabupaten Wonosobo ini bisa dilihat dari bagian depan selain itu ada juga sapi pegon kemudian simental yang sebelah sini juga bagus teman-teman untuk tanduknya ke depan mantep kakinya juga bagus ini untuk bentuk kepalanya sendiri memang cukup panjang ini penjualnya yang sebelah mana saya juga kurang paham untuk kondisi Pasar Iwan Wonolelo sekarang jam 8 lebih 44 menit sudah lumayan rame baik untuk pedetan kemudian sapi-sapi betina dan juga bakalan-bakalan namun untuk kualitas bakalan sendiri kalau dibandingkan dengan Pasar Iwan Muntilan kayaknya kalah teman-teman disini kebanyakan adalah sapi FH maupun sapi-sapi pegon dengan kualitas yang masih standar mungkin kalau teman-teman sedang mencari sapi betina bisa langsung datang ke Pasar Iwan Wonolelo Kabupaten Wonosobo yang buka tiap pasaran legi atau tiap 5 hari sekali dan sekarang ini adalah tanggal 17 Desember tepatnya hari Selasa Legi Pada Latas T?",-t-t-t? Ternyata pemiliknya lagi Tidak di tempat teman-teman Kata beliau Yang ada di depan saya ini Lalu beliau ini membawa Tiga ekor yang di sebelahnya Katanya yang sebelah sini Diperkirakan sedang bunting dua bulan Tapi kalau dua bulan Memang masih meragukan Karena belum bisa di cek Secara fisik Saya akan coba saja Pertanyaan harga dari Sapi petina Atau doro emas Bukan doro Kayaknya sudah pernah melahirkan Kalau yang itu Babon sapi simental Yang ada di depan saya Yang sebelah sini Dengan jenis Adalah sapi simental Kalau yang itu Dibanderol dengan harga berapa Pak? Dibanderol dengan harga berapa? 21.500.000 Sama yang bawah yang putih ini Pak Oh yang sampingnya sebelah sana 21.500.000 Diberkirakan bunting Tiga bulan Dengan Beliau yang ada di sebelah sana Cukup super menurut saya Posturnya cukup panjang Kemudian untuk Tingginya sendiri Lebih Atau dibandingkan yang sebelah sini Masih kalah Bagian kaki bagus Teracak juga bagus Oke teman-teman Demikian dulu Video Di pasari One Mudah-mudahan dapat menjadi Referensi harga Dan mohon maaf Tidak bisa Mencantumkan Nomor HP Pemilik Dari Sapi betina Yang ada di depan saya ini Cukup sekian dari saya Dan jangan lupa Untuk subscribe channel Dan jangan lupa Dan jangan lupa